Putri S. Jilid 1. Bab 1 balas dendam demi diriku Ksi Jin Feng dan Teng Ersi adalah pesilat tangguh di Kunuan Bang. Beberapa hari ini baik di dalam maupun di luar perkumpulan telah terjadi hal-hal yang aneh. Karena itu mereka diperintahkan untuk berpatroli di daerah perbatasan. Ksi Jin Feng berasal dari Provinsi Hebeis, tepatnya dari desa Ksi, dia sangat menguasai ilmu golok yang bernama Ksi Jiasi Hundau, ilmu golok pelenya proh dari keluarga Ksi. Bila golok sudah berada di tangannya, istilahnya dengan menutup matapun goloknya bisa dimainkan dengan lihai. Teng Ersi, Ersi sama dengan 20, berasal dari keluarga Teng, murid keluarga Teng terkenal dengan senjata rahasianya. Senjata rahasia milik Teng Ersi sudah pernah mengalahkan banyak lawan, yang terluka juga sudah tidak terhitung banyaknya, dia membunuh lawan tanpa perasaan apapun. Mereka berdua bisa dikatakan berilmu tinggi, pemberani, banyak pengetahuan, dan hangat cekatan. Mereka berdua diibaratkan bisa menghancurkan gunung dan membalikan laut. Tapi mereka tidak pernah melihat kejadian aneh yang terjadi seperti sekarang ini. Hari sudah malam, di langit hanya terlihat bulan sabit, karena malam ini berkabut, maka semuanya terlihat buram, seperti ada atau seperti tidak ada. Sinar redup menyenari ranting pepohonan, di tempat yang begitu terpencil membuat hati terasa dingin. Ranting-ranting pohon yang sudah layu di bawah sinar bulan seperti ribuan tangan dan ribuan cakar, seperti tangan setan gentayangan, malam ini ada orang seperti sedang memukul paku, seperti keluar dari suatu tempat. Teng Ersi dan Ksi Jin Feng segera teringat pada peristiwa aneh yang terjadi di Kunuan Bang. Tangan mereka sudah berkeringat, di dalam suasana seperti ini bisa terdengar ada orang yang sedang memaku, bercampur dengan suara jampi-jampi kasar dan aneh. Dari belakang tampak seperti ada orang yang sedang membaca mantra, ternyata orang itu seorang perempuan. Punggungnya menghadap ke arah Teng Ersi dan Ksi Jin Feng. Rambutnya panjang tergerai hingga ke pinggang, dari belakang sosok tubuhnya tampak indah. Baju panjangnya berwarna putih dan longgar. Teng Ersi dan Ksi Jin Feng saling pandang, mereka ingin tahu bagaimana pikiran mereka masing-masing sebelum mereka memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Hati mereka bergetar karena suatu hal. Perempuan itu sambil membaca mantra memukul sebuah boneka kain pada sebuah pohon besar dengan sebuah palu. Boneka yang terbuat dari kain itu, tubuhnya dipenuhi dengan paku, dan di tubuh boneka itu ditempeli dengan mantra-mantra yang terbuat dari kertas. Boneka yang terbuat dari kain itu, panca inderanya dilukis sangat mirip manusia, benar-benar seperti manusia sungguhan. Anehnya lagi, di tubuh boneka itu masih tertulis tanggal lahir dan tahun. Ksi Jin Feng sudah tidak tahan dan membentak, hei apa yang sedang kau lakukan kata-katanya baru keluar. Teng Ersi melihat di bawah cahaya bulan yang redup, terlihat dengan jelas wajah dari boneka kain itu. Sepertinya dia kenal dengan wajah boneka itu, dia ingin melarang Ksi Jin Feng bertindak gegabah, tapi Ksi Jin Feng sudah membentak, perempuan itu berhenti memaku. Di bawah sinar bulan yang redup dan di bawah naungan bayangan pohon-pohon besar, rambut panjang perempuan itu tergerai di atas baju putihnya yang lebar. Dia tidak bergerak. Ksi Jin Feng sekarang bisa melihat dengan jelas wajah boneka kain itu, ternyata itu adalah wajah ketua Kunuan Bang, Long Hui Ji. Kali ini Ksi Jin Feng benar-benar terkejut, tampak panca indera boneka itu berdarah. Dia teringat selama beberapa hari ini sudah terjadi banyak peristiwa aneh. Dia berkata, kau, kau adalah, perempuan itu bersuara, cih, dengan pelan dia membalikan tubuh. Wajah perempuan itu tampak hancur, kecuali air yang bercampur darah, masih ada nanah. Tidak ada satu bagian dari wajahnya yang sempurna. Begitu Ksi Jin Feng menjerit aneh, Teng Ersi sudah menyerang. Walaupun ilmu Golok Si Jin Feng tinggok, tapi pengalaman Teng Ersi lebih banyak. Dia tahu musuh sudah berani mengganggu ketua dan secara kebetulan mereka mengetahuinya, mereka tidak akan bersikap bersahabat kepada musuh itu. Serangan Teng Ersi sangat cepat, tujuh butir Tai Jili, semacam senjata rahasia, sudah terbang di udara dan mengeluarkan suara desingan yang kuat. Senjata itu berputar kemudian menyerang, di tengah-tengah udara senjata itu meledak dan keluar 171 jarum beracun, dan pada saat itu Leigong dan yang berada di tangan kirinya pun dikeluarkan senjatanya membawa angin kencang, yang membuat orang tidak bisa menduga adalah menghindari tendangan kakinya. Ada sebatang senjata tajam berwarna geiap diam-diam menyerang ke bagian bawah lawan. Sekalipun lawan mereka adalah manusia ataupun setan, jika dia menghadap senjata rahasia begitu banyak, dia pasti akan menunduk. Sewaktu si Jin Feng berpikir seperti itu, tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap. Lalu Jin Feng mendengar teriakan temannya teriakan ini seperti bukan suara teriakan manusia. Teriakan ini bukan dikarenakan sakit atau takut, juga bukan karena putus asa, bukan pula karena takut mati, melainkan teriakan sakit, takut dan putus asa serta teriakan kematian yang secara bersama datang menutupinya. Membuat teriakan histeris seperti wajah kulit manusia yang dimasak menjadi bubur. Teriakan itu berasal dari teriakan tengersi. Begitu si Jin Feng mendengar teriakan ini, hatinya seakan tenggelam. Salah satu telapak tangannya melindungi bagian dada. Hanya sebentar gerakannya sudah berubah menjadi delapan jurus. Tangan kanannya memegang golok tapi sepasang kakinya terus mundur. Bukan karena dia tidak mau menolong temannya tapi menurut pengalamannya di dunia persilatan, semua kejadian itu memberitahu kepadanya bahwa benda yang tidak seperti manusia juga tidak seperti setan itu, tidak bisa dilawan oleh mereka berdua daripada melindungi mayat seorang teman, dan menjadi korban lagi, lebih baik menyisakan satu nyawa, meminta bantuan orang lain untuk membalas dendam. Karena itu dia segera mundur dengan cepat. Dengan kecepatan yang dipelajarinya selama hidup ini, dia terus mundur. Hanya dalam waktu singkat dia sudah sampai di sebuah pos keamanan. Walaupun seekor kuda bisa berlari dengan cepat, rasanya tidak mungkin bisa berlari dengan kecepatan seperti itu. Tapi manusia bukanlah kuda, begitu sampai di pos keamanan, nafasnya tersengal-sengal. Pos keamanan itu adalah salah satu dari empat cabang markas Kunuan Bang. Ketua cabang di sini adalah Teng Si Wu, Si Wu sama dengan 15. Teng Si Wu adalah kakak Teng Ersi. Ilmu silatnya lebih tinggi dari Teng Ersi dan Xi Jin Feng. Mereka berdua berpatroli ke daerah hutan-hutan. Karena selama beberapa hari ini telah terjadi hal-hal aneh. Orang yang memerintahkan mereka pergi ke sana adalah Teng Si Wu. Walaupun nafas si Jin Feng terengah-engah, tapi setelah sampai di markas cabang, dia melihat ada empat kobaran api unggun, hatinya merasa agak tenang. Di sana ada Teng Si Wu dan teman-temannya, berjumlah 16 orang. Apa yang dia takutkan? Terpikir akan hal itu, ketakutannya segera hilang dan berganti menjadi rasa senang. Dia sudah hampir pingsan. Dia segera menenangkan diri dan berpikir, aku tidak melawan setan itu malah melarikan diri. Dalam peraturan kunuan bang, ini adalah kesalahan besar ditambah lagi orang yang mati adalah adik dari ketua cabang yang bernama Teng Si Wu. Aku harus membuat alasan yang tepat, ku katakan kalau aku sudah bertarung dengan musuh dan berhasil meloloskan diri. Karena dia berlari sangat cepat dan kelelahan, pikiranku menjadi kacau. Apapun tidak bisa ku ingat, terdengar ada yang membentak, siapa kemudian ada enam sampai tujuh sosok mendatanginya. Si Jin Feng tahu kalau mereka adalah orang-orangnya sendiri. Dia berteriak, ini aku terpaksa dia berhenti, kakinya terasa melayang, otaknya kosong, dia hampir jatuh terjengkang. Orang-orang itu dengan cepat memapahnya. Dia adalah Lao Ksi. Kelihatannya telah terjadi sesuatu apa yang terjadi? Di mana Teng Ersi cepat, suruh ketua cabang kemari. Beritahu telah terjadi sesuatu padalah Oksi terdengar ada sebuah suara menutupi suara ribut-ribut itu. Ada apa seseorang muncul? Di belakangnya ada tujuh sampai delapan orang yang mengikutinya. Si Jin Feng melihat orang yang datang berperawakan tinggi, besar, dan gagah. Kesepuluh jarinya berbentuk seperti kaitan. Dia tidak lain adalah ketua cabang, Teng Si Wu. Dengan cepat si Jin Feng berbicara, ketua Teng, aku, Teng Si Wu bertanya, apa yang telah terjadi? Di mana adik Ersi kami berada di hutan yang gelap, dan kami telah bertemu, bertemu dengan seorang perempuan, dia bicara sampai di sana. Semua orang terus melihatnya menunggu kelanjutan ceritanya. Sorot mati mereka sangat aneh dan tidak biasa. Si Jin Feng takut mereka tidak akan percaya kepadanya. Dengan terburu-buru berkata lagi, benar, perempuan itu, sangat menakutkan, dia melihat lagi orang-orang di sana, dan mereka sepertinya sangat ketakutan. Si Jin Feng masih ingin melanjutkan lagi, tapi tiba-tiba dia merasa ada suatu benda basah yang jatuh ke atas kepalanya. Segera dia ingin membersihkannya. Begitu dia akan membersihkan kepalanya, tangannya mencengkram sebuah benda. Begitu dilihat dengan teliti ternyata itu adalah kulit kepala yang masih berdarah, sebelah telinga dan sejumput rambut. Semua berada di tangan Si Jin Feng, dia tidak percaya dengan penglihatannya. Dia menggosok matanya kemudian dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa berteriak. Teriakannya sama seperti teriakan Teng Ersi. Tidak ada harapan, takut, dan rasa sakit. Teriakan yang mendekati kematian. Dia tidak bisa melihat tapi saudara-saudaranya yang ada di sana melihat dengan metu kepala mereka sendiri. Begitu dia menggosokkan matanya, sepasang bola matanya tergosok hingga terlepas. Yang satu terjatuh ke tanah, sedangkan yang satu lagi tergantung di tulang matanya dan masih meneteskan darah. Saudara-saudaranya yang ada di kantor cabang melihat matanya membengkak dan sobek. Seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan air bercampur dengan darah, sedangkan Si Jin Feng masih tidak sadar. Mereka terus mundur dari sisinya. Mereka mundur bukan karena mereka tidak setia kawan, mereka adalah orang persilatan melainkan karena keadaan saat itu benar-benar sangat menakutkan. Apalagi sudah banyak kabar yang beredar, telah terjadi banyak hal aneh. Mereka yang mundur dari sana adalah mereka yang telah berkeluarga. Jantung manusia terbuat dari daging dan darah. Mereka mempunyai alasan untuk merasa takut. Sewaktu semua sudah mundur dari sana, hanya Teng Si Wu yang masih berdiri di sana. Dengan dingin dan membentak, siapa begitu suaranya keluar, semua berdiri terpaku, Semua orang-orang itu pernah melewati gelombang besar. Semuanya juga tahu jika semua pikiran kacau maka akan masuk ke dalam perangkap musuh. Apakah musuh mereka adalah manusia? Terdengar ada suara tawa yang sangat aneh, seram, dan menakutkan. Jika dikatakan itu adalah suara tawa, rasanya lebih pantas tawa itu disebut suara cetah atau serigala yang sedang melolong, Atau suara pintu kubilusang yang berderit tertiup oleh angin. Suara itu datang dari segala sudut. Bila didengar dengan teliti suara itu seperti datang dari langit juga seperti datang dari bawah kaki orang-orang itu. Karena itu semua orang meloncat menjauh. Waktu itu di bawah sinar bulan yang redup, ada beberapa orang saling menunjuk kepada temannya dan berteriak, Kau ternyata mereka melihat wajah teman-temannya membengkak lalu pecah. Tapi dia sendiri tidak merasakannya. Keadaan mereka sama seperti keadaan si Jin Feng. Beberapa orang bergetar. Yang lain memapah teman mereka yang terluka. Hati merasa sangat terkejut. Tiba-tiba Teng Si Wu membentak. Jangan sentuh mereka karena dia melihat orang yang wajahnya bengkak adalah orang yang tadi sempat memapah si Jin Feng. Tapi pada saat Teng Si Wu memikirkan hal itu, semua sudah terlambat. Orang-orangnya yang berjumlah 6 sampai 7, wajah mereka sudah mengeluarkan darah dan air. Dan orang-orang yang memapah mereka yang berjumlah 8 sampai 9 orang, wajah mereka berubah menjadi hijau dan menakutkan. Mereka melihat tangan mereka yang pernah memapah temannya. Sekarang hanya tersisa 3 orang yang tidak pernah memegang orang-orang itu. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Tawa aneh itu tiba-tiba berubah menjadi lengkingan tinggi, suaranya seperti orang yang sedang mengasah pisau di atas batu tajam, begitu menusuk telinga. Wajah Teng Si Wu berubah. Tangannya dimasukkan kebalik dadanya dan berteriak, pertahankan posisi selesai berkata seperti itu, dia pun mulai mundur. Mundur hingga mencapai meja yang terbuat dari kayu wangi yang berada di bawah api unggun. Api unggun tertiup pangin terus bergoyang-goyang. Dengan cepat dia menulis di atas kertas. Balaskan dendamku, selesai menuliskan 4 huruf itu, dia mendengar teriakan pertama. Dia tidak melihat, dari sisi meja dia mengeluarkan seekor burung merpati putih dari sangkarnya. Dengan cepat kertas itu digulungnya di kaki burung merpati itu. Waktu ini dia sudah mendengar teriakan kedua. Dengan cepat dia mengikat kertas itu di kaki merpati itu. Waktu itu terdengar lagi teriakan ketiga. Dia menarik nafas panjang, dia tahu tiga anak buahnya yang tersisa sudah mati semua. Dia membalikan tubuh lalu melepaskan merpati itu. Bila merpati putih itu bisa terbang, dia tidak takut walaupun harus mati, akan ada orang yang membalaskan dendamnya. Orang itu telah berjanji akan melakukan satu hal untuknya. Orang itu jika sudah berjanji pasti akan menepatinya. Sekalipun permintaannya adalah menangkap ikan di gurun pasir, memindahkan gunung es dari kutub utara ke kota Chang'an, atau hal mustahil lainnya, orang itu pasti akan melakukannya. Karena dia dan orang itu bersahabat. Sahabat sejati. Segera Teng Si Wu melihat di bawah sinar api unggun, warna ujung koas bukan lagi berwarna hitam, melainkan berwarna hijau. Aneh dia menulis dengan tinta. Mengapa tinta itu bisa berubah menjadi hijau? Tiba-tiba dia merasa tangannya kaku. Karena tadi dia merabah senjata rahasia yang tersimpan di balik dada, sekarang jantungnya pun mulai terasa kaku. Tawa aneh itu terdengar lagi, tawa itu seakan berada di sisi telinganya. Tajam dan menakutkan. Teng Si Wu ingin memerontak tapi dia sadar kalau keadaannya sekarang sama seperti si Jin Feng. Tapi dia merasa sedikit terhibur, merpati pos itu sudah terbang menuju orang yang ingin ditujunya. Setelah dia menerima surat itu, dia akan membalaskan dendamnya dan dia pasti bisa menjaga keutuhan kunuan bang. Tapi tinta itu. Dia menulis dengan tinta yang sudah ternoda racun. Dia menulis dengan tinta itu di atas kertas, dan kertas itu diikat di kaki merpati. Mana mungkin merpati itu akan tahan terhadap racun yang begitu kuat? Itu adalah pikiran terakhirnya. Pikiran itu membuat sedikit harapan yang ada akan sirna juga, malah mempercepat kematiannya. Merpati pos itu, apakah selamanya tidak akan sampai di tangan orang itu? Benar. Si baju putih Fang Zen Mei memang selamanya tidak menerima surat itu, tapi surat itu diterima orang lain. Merpati putih itu terbang tidak sampai setengah kilometer, racun sudah menyebar masuk ke jantung melalui kakinya. Merpati itu terjatuh. Terjatuh di tangan seseorang. Orang itu tidak lain adalah Sente Gong. Kecuali umur Sente Gong yang sudah tua, ternama, bersifat galak, hobinya adalah membuat orang marah, tapi senang membantu orang yang tertindas. Hobi lainnya adalah dia senang memancing dan menangkap burung. Dia memancing ikan tidak menggunakan kail, dia memancing ikan lalu melepaskan ikan itu. Ikan adalah temannya, ikan-ikan itu pernah membantunya mengalahkan pesilat tangguh si Jing Teng di dalam air sungai Huaihi. Dia menangkap ikan hanya sekedar bermain-main, dia pun tidak akan tega melukai seekor burung. Pada saat dia menatap langit, dia melihat ada seekor burung terbang, dengan kera, tidak normal, karena itu dia segera mengejar burung itu hingga setengah kilometer jauhnya. Akhirnya dia menyambut burung yang terjatuh dari langit dan melihat ada surat itu. Tapi dia tidak tahu surat itu ditujukan untuk siapa. Dan dia pun terkena racun itu. Racun itu sangat dasyat dan menyebar dengan cepat. Tapi bila berniat ingin meracuni sentai gong bukan hal yang mudah. Karena di sisinya ada seseorang. Pendekar Wosisui Selama hidupnya Wosisui sudah sering terkena racun. Ada orang yang mengatakan, dalam hidupnya, saat dia terkena racun lebih sering dibandingkan pada saat dia bersin, jadi dia adalah ahli penawar racun. Menurut orang-orang, jika seseorang sering sakit, lama-kelamaan dia bisa mengobati dirinya. Walaupun Wosisui tidak bisa mengobati dirinya sendiri tapi dia bisa mengobati orang lain. Apalagi racun yang ada di dalam tinta itu. Setelah terbang jauh, khasiat racun itu sudah berkurang banyak. Wosisui berhasil menawarkan racun sentai gong. Walaupun tidak ada hubungan dengan empat huruf balaskan dendamku, sentai gong tetap harus membalas dendam demi dirinya. Apalagi masih ada Wosisui. Dia takut dunia menjadi kacau. Jika dunia kacau, mana bisa dia menegakkan keadilan dan kebenaran? Itulah Wosisui. Bila mereka berdua sudah turun tangan, danau yang tenang seperti kaca juga akan berubah menjadi laut yang bergelombang besar. Waktu itu adalah hari menjelang ulang tahun kelima puluh dari Ketua Kunuan Bang, Long Hui Ji, tepatnya masih tersisa tiga hari lagi. Waktu ini, sentai gong dan Wosisui sedang mencarip tahu asal usul racun itu. Siapa yang berniat membunuhku? Tanya sentai gong sambil mengerutkan alisnya. Di dalam burung itu sudah diberi racun, masih menyuruhku membalas dendam buat dia-dia bertanya kepada Wosisui. Jawab Wosisui, kau bertanya kepadaku, lalu aku harus bertanya siapa mati sentai gong menjadi bercahaya. Dia berkata, bukankah namamu Wosisui, siapa aku Wosisui terpaku? Sentai gong berkata, jika di dunia persilatan ingin mencari seseorang yang berilmu silat tinggi dan sering membantu orang berkelahi, juga sering dipukul oleh orang hingga seperti kura-kura, kemudian dia harus ditolong oleh Chai Sen Yei, Dewa Uang, julukan Fang Zen Mei. Dan orang itu pasti adalah Wosisui, sesudah mendengar kata-kata sentai gong, Wosisui merasa tidak enak hati, terpaksa dia mengangguk. Sentai gong tidak senang Fang Zen Mei selalu memakai baju putih, karena itu dia selalu menyindir Fang Zen Mei tidak punya baju untuk salin. Tentang Chai Sen Yei, julukan ini diberikan kepada Fang Zen Mei karena setiap kali setelah Wosisui dan sentai gong makan atau menginap, dan tidak mempunyai uang untuk membayar, Fang Zen Mei akan datang tepat waktunya lalu membayarkan tagihan mereka. Kata, di dalam hati Wosisui dan sentai gong, laki-laki yang selalu ada sewaktu mereka berada dalam kesulitan, dia adalah Fang Zen Mei, yang selalu datang menolong. Jika mereka berganti posisi dengan Fang Zen Mei, mereka pun akan berbuat seperti itu. Ingin mencari seseorang yang ganteng dan lues, ilmu silatnya tinggi, hati baik, dan lucu. Orang adalah aku, sentai gong, kata Wosisui, karena itu jika ingin mencari orang yang menaruh racun itu, asalkan mencari orang-orang hebat yang biasa memakai racun, itu sudah cukup. Sentai gong memelototi Wosisui dan bertanya, menurutmu sekarang kita berda di mana Yunan, sentai gong mengangguk, di Yunan, pesilat-pesilat mana saja yang sering menggunakan racun, Dengan dingin Wosisui menjawab, jangan tanya lagi. Dinan, semua pesilat-pesilat lihai pasti memakai racun, sentai gong menghentakan kaki dan berkata, semua orang bisa menggunakan racun, tapi yang bisa membuat sentai gong terkena racun, pasti dia adalah orang yang sangat paham tentang racun. Menurutmu siapa, Wosisui berkata, ada. Sancheong Hwansi, Ye Itia Olong. Sancheong Gui Kunuan Bang, tiga ekor ulat, seekor naga, tiga marga dari Kunuan Bang. Sentai gong terdiam, kemudian dia berkata, empat belas huruf itu, apakah maksudnya dari empat perkumpulan? Dan jawab Wosisui, Sancheong adalah tiga perkumpulan yang menggunakan racun serangga yang kuat. Sancheong adalah si Kong Ye Ui, si Ka Uksia Ode O, dan si Wu Kiu ketiga orang ini masing-masing memimpin tiga perkumpulan rahasia. Sentai gong ikut bicara, masih ada Ye Itia Olong dan Kunuan Bang. Apakah yang dimaksud adalah Long Hwiji? Pendekar Long dan teman-temannya, Wosisui berkata lagi, menghadapi keempat perkumpulan ini, kita tidak akan bisa menang dari mereka walau setengah jurus pun, mereka terdiam sebentar. Sentai gong dengan suara kecil bertanya, kita berkelana di dunia persilatan, tujuan kita apa Wosisui menjawab dengan mantap, jika ini menyangkut memela kebenaran, gunung pisau dan lautan api pun akan kita tempuh. Setelah itu mereka saling menepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Sentai gong bertanya, Sancheong Sanxi dan Ye Itia Olong, kita cari siapa dulu alis tebal Wosisui terangkat dan menjawab, Ye Itia Olong Long Hwiji. Long Hwiji karena Long Hwiji adalah kepala dari banyak jagor diunan. Karena ada dia maka tiga pesilat Yunnan yang selalu menggunakan racun, menjadi tunduk dan tidak berani melukai rakyat kecil. Dia paling tidak mungkin menggunakan racun, maka kita harus mencari tahu siapa yang memberi racun itu dari mulutnya. Menjelang dua hari sebelum ulang tahun kelima puluh, Long Hwiji berdiri di depan pintu, melihat 36 mayat yang digotong masuk. Di antara mayat-mayat itu terlihat salah satu dari empat ketua cabang markas Tian Chong. Dia adalah ketua cabang kedua yang mati tanpa sebab. Semenjak dia menjadi ketua selama 28 tahun ini, ketua cabang yang mati sudah kedua kalinya. Selama 28 tahun ini, Oun Wan Bang yang dipimpinnya selalu menjaga persahabatan dan keadilan, jadi siapa yang telah berani mencabut kumis harimau. Walaupun dalam pertarungan ketika menaklukan San Si San Dong, dengan tetap menegakkan keadilan dan tidak meneteskan setetes darah pun, dia pun tidak sampai mengorbankan banyak orang. Sekarang dua ketua cabang di antara empat ketua, Teng Si Wu dan Kan Tian Chong mati tanpa sebab. Sedangkan korban yang jatuh dalam bulan ini sudah mencapai 100 orang. Sepertinya di antara 35 mayat itu, 5-6 orang terkena mayat saudara seperguruan. Mereka terkena racun baru mati. Tapi mereka terkena racun apa? Long Hui Ji sendiri tidak tahu. Hanya saja hal ini telah membuat tangannya berkeringat. Kepandayan lawan menguas air racun setara dengannya, siapakah orang itu sebenarnya? Dia melihat tiang penyangga rumah yang ada di depan. Kayu itu disusun dan dipaku hingga ke atas, membuat atap terlihat gelap. Rumah ini sudah lama dibangun. Sudah lewat beberapa tahun, jika tidak diperbaiki lama-kelamaan rumah ini akan runtuh. Apakah perkumpulannya juga akan berakhir seperti itu? Long Hui Ji terus berpikir. Kemudian dia mendengar di belakangnya ada suara langkah orang berjalan. Dia tidak perlu membalikan kepala lagi, dia sudah tahu siapa yang datang. Liu Qingying adalah istri keduanya. Dia sangat mengerti bagaimana sifat Long Hui Ji. Bila Long Hui Ji sedang memikirkan sesuatu, dia tidak ingin diganggu. Karena itu dia menarik nafas dan berkata, Ying Er, dengan metu besar dan bola metu sangat bening, Liu Qingying menatap wajah Long Hui Ji. Suaminya yang begitu gagah, kedua tulang pipinya sangat tinggi, hidungnya mancung, terpasang di wajah yang berwarna coklat. Liu Qingying menarik nafas. Dia sudah melihat 36 mayat yang dibungkus dengan kertas minyak. Semua ini, ketua dia, Long Hui Ji mengangguk. Tangannya diletakkan di pundak istrinya. Dia sedang hamil 8 bulan, jangan sampai kabar ini membuatnya terkejut. Long Hui Ji melihat tubuh Liu Qingying yang sedikit berisi. Wajahnya bundar terlihat lembut dan penurut. Wajah ini penuh dengan perasaan dalam tapi matanya memancarkan kepintaran. Kepintaran istrinya ini selalu menenangkan dirinya, membuatnya merasa hangat, membuatnya tenang, membuatnya sayang kepada istrinya, juga membuatnya berpikir pada orang masa lalu. Tidak, dia tidak ingin mengingat orang itu lagi. Karena itu dengan lembut dia berkata, Ying R, istirahatlah. Untuk apa kau keluar dari kamar wajah Liu Qingying yang pucap terlihat ada bayangan ketakutan. Dia berkata, Xiu, Ye, kedua ketua cabang ini ingin bertemu denganmu, segera Long Hui Ji memberitahu kepada anak buah, suruh masuk dua ketua cabang. Dia merasakan ketakutan istrinya. Long Hui Ji memegang tangannya. Dengan lembut bertanya, ada apa denganmu? Karena Long Hui Ji bertanya, tadinya Liu Qingying ingin menutupinya. Sekarang dia malah menangis. Long Hui Ji dengan cemas bertanya, ada apa? Suara, Suara Liu Qingying seperti merintih juga seperti menangis. Suara? Suara apa? Aku belum pernah mendengar suara itu. Dia hanya berkata setengah kalimat. Liu Qingying seperti takut mengingat kembali. Dia segera terdiam. Suara apa? Kapan kau mendengarnya? Di mana kau mendengarnya? Walaupun Long Hui Ji merasa istrinya mungkin hanya sedang merasa tidak tenang dan selalu terbayang-bayang padahal itu, mungkin juga karena ini adalah penyakit orang hamil, atau mungkin juga karena selama beberapa hari ini banyak gosip yang beredar. Tapi dia tetap ingin bertanya sesuatunya dengan jelas. Tubuh Liu Qingying tampak gemetaran, tapi dia berusaha menekan ketakutan dan kesedihannya. Apalagi pengertian dan penjelasan dari suaminya bisa diandalkan. Semua ini membuat tubuhnya bertambah lemah. Koma banyak, banyak suara. Awalnya datang dari atas atap. Ada suara yang berkata, Pada saat kau melahirkan anak, itupun saat kau akan mati, dia masih bicara, bayi yang sudah mati akan menggigitmu sampai mati, masih banyak kata-kata yang menakutkan. Kedua alis Lang Hui Ji terangkat, dari atas atap Liu Qingying menangis, terakhir, terakhir perutku yang bicara, banyak kata-kata menyeramkan. Kau tidak tahu kejadiannya malam-malam, pada saat kau tidak bersama denganku, tapi aku sudah melihatnya, melihat apalong Hui Ji melihat sorot meto istrinya yang ketakutan. Dia merasa hatinya sakit. Anak, pikiran Liu Qingying sepertinya sangat kacau. Anak, aku melihat anak kita yang belum lahir. Titik anak itu, ada apa dengan anak itu? Anak itu, dia, 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 Liu Qingying sudah menangis. Dia merasa sangat sedih dan berkata lagi, dia, tubuhnya sangat kecil, dia sangat muda, seperti layaknya semua anak, tapi, kepala, wajahnya, tua. Semua berkeriput. Masih ada gigi panjang. Dia tertawa sinis. Dia ingin menggigitku, Long Hui Ji memeluk istrinya dan membentak, siapa segera dia merasa dia terlalu tegang. Dia menenangkan dirinya. Dengan tertawa yang dipaksakan dia berkata, kalian, bab dua guna-guna, Gu, dua orang itu setengah berlutut, dan bersama-sama berteriak, ketua cabang Siu Zifu dan Yee Pian Zhou memberi hormat kepada ketua Long Hui Ji melihat mayat-mayat itu, dia memberi tanda supaya kedua orang itu segera bangun dan berkata, apakah kalian sudah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya ya? Kami sudah tahu, salah satu dari mereka yang masih muda, tampan, dan lues maju selangkah dan berkata, lapor ketua. Kabar di luar mengatakan, dua alis Long Hui Ji diangkat, berkata apa di luar pemuda tampan itu melihat Liu Qingying dan berkata, karena di daerah sini terus terjadi hal aneh, benar-benar membuat hati setiap orang bergejolak. Di kota Ageou, dalam satu malam mayat yang berada di dalam peti mati hilang semua. Keesokan harinya di dekat tembok kota banyak ditemukan mayat-mayat yang telah hilang dari kuburan itu. Mayat-mayat ini tergantung di bawah sinar matahari yang terik. Prajurit-prajurit yang menjaga kota, tenggorokan berlubang dan darah mereka tersedot hingga habis dan mati. Dan di daerah sini di 36 kota, di jalanan dipenuhi dengan boneka kain yang dipenuhi dengan darah orang. Boneka-boneka kain itu tertempel tanggal lahir. Wajah boneka kain itu terdapat panca indera, masih ada, Long Hui Ji tersenyum, masih ada apa? Masih ada boneka yang mirip seperti diriku sesudah mendengar kata-kata suaminya, Liu Qingying dengan erat memegang pundak Long Hui Ji. Pemuda itu menundukan wajahnya dan menjawab, Benar laki-laki setengah baya yang sangat berwibawa itu menyambung, kecuali yang dikatakan ketua ksiu tadi, kami murid-murid dari cabang keempat sering diserang secara sembunyi rakyat pun, terus titik menyalahkan dan mengomel kepada kami, karena sapi dan babi peliharaan mereka, hingga perawan-perawan yang di desa mereka ikut menghilang. Selain itu masih sering terjadi hal-hal aneh yang belum pernah terjadi sejak dulu, seperti Pak Li yang tua, baik, jujur tiba-tiba saja dia menjadi gila. Dia memperkosa anak perempuan angkatnya dan membunuh istri yang mencoba melarangnya melakukan perbuatan pejat, pemuda itu berkata lagi, ada guru miskin di Nansan yang bernama Tuan Mudada. Dia seperti kerasukan sesuatu. Dia membunuh ibu kandungnya kemudian memotong-motong tubuh ibunya lalu dimasak di dalam panci dan dimakan. Dia masih mengundang para tetangga untuk datang dan menikmati masakannya. Begitu makan setengah hidangan, para tamu memuji masakannya enak dan bertanya, daging apa yang dimasak olehnya? Tuan Mudada dengan jujur menjawab bahwa itu adalah daging ibunya. Para tetangga langsung muntah-muntah. Ketua, hal-hal tidak peri kemanusiaan seperti ini dulu tidak pernah terjadi, Liu Qingying yang mendengar cerita seperti itu, membuatnya ingin muntah. Long Hui Ji memberi tanda supaya pelayan membawanya kembali ke kamar untuk beristirahat dan juga menghiburnya. Ying R., kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Jangan berpikir macam-macam. Jika pekerjaanku sudah selesai, aku pasti akan ke kamar menemanimu. Begitu Liu Qingying pergi, Alice Lang Hui Ji terangkat lagi dan bertanya kepada laki-laki setengah bayar, apakah kedua orang yang berperilaku tidak normal itu sudah dihukum? Taimi Yan Senying, elang sakti berwajah besi, Ye Pian Zhou menjawab, Sudah. Kun Wan Bang selalu menegakkan keadilan. Tidak disangka selama beberapa hari ini telah terjadi begitu banyak masalah, Long Hui Ji berpikir sebentar kemudian berkata, penyebab kematian dari mayat-mayat itu apakah ketua Ksiu sudah memeriksanya Jiu Ming Suseng, pelajar sembilan nyawa, menjawab, Sudah ku periksa. Long Hui Ji segera bertanya, Racun apa yang digunakan Ksiu Zifu berpikir sebentar lalu menjawab, Racun, Long Hui Ji melihatnya sedikit ragu untuk menjawab. Segera dia berkata, Jujur saja, Katakan kepadaku Ksiu Zifu menjawab, Mereka mati bukan karena keracunan, Mereka mati karena apa? Tanya Long Hui Ji. Ksiu Zifu terlihat sedikit ragu baru menjawab, Aku sudah memeriksa mayat-mayat itu titik kalau terkena racun pasti ada penyebabnya. Mungkin itu berupa setetes air, sebuk, asap, senjata rahasia, atau ilmu silat yang tertinggal, tapi semua tanda-tanda beracun itu tidak kita dapatkan jejaknya. Semua orang mati itu semua benda milik mereka sudah terkena racun keras. Orang yang pernah menggotong mayat dan pernah tersentuh mayat itu, tubuh mereka akan meledak hingga mati. Tapi bila setelah satu hari, kita memegang dan menyentuh mayat itu kita tidak akan keracunan, jadi jika itu adalah racun, mengapa bisa begitu cepat terjadi dan bisa begitu cepat menghilang? Long Hui Ji melihatnya dan berkata, Kalau bukan racun, apakah ketua Teng Si Wu dan Kan Tian Chong matinya karena terkena penyakit aneh ini? Xiu Zifu mengerutkan alisnya dan berkata, Mereka mati bukan karena sakit atau racun, lalu karena apa? Tanya Long Hui Ji. Gu, guna-guna, jawab Xiu Zifu. Long Hui Ji terkejut dan berteriak, Gu lanjut Xiu Zifu lagi, Gu lebih dalam efeknya dibandingkan dengan racun. Gu bisa membunuh orang tanpa meninggalkan bukti, tiba-tiba Ye Pian Zou berkata, Gu bisa membunuh orang juga bisa mengusir setan atau bahkan memanggil setan, bisa membuat pikiran orang menjadi kacau, bahkan bisa membuat orang yang sudah mati hidup kembali, serta banyak hal lain yang mengejutkan. Di daerah Yunan, Gui Zou, perkumpulan yang menggunakan ilmu guna-guna ini sangat banyak, tidak terhitung. Xiu Zifu dengan suara kecil berkata, perkumpulan yang benar-benar menguasai ilmu ini hanya ada tiga. Perkumpulan-perkumpulan kecil semua berada di bawah naungan tiga perkumpulan besar ini, tanya Long Hui Ji, maksudmu adalah, ketiga perkumpulan itu memilih seorang ketua untuk menjadi kepala naga. Si Wu Kio dari Maosan Dong, Goa Maosan. Si Gouksia Odeo dari Yulingsan Si, tiga puluh hantu gentayangan, dan Si Kong Tui dari Ren Teo Fan, Panji kepala orang, dengan bengong Long Hui Ji berkata, tapi, bukankah mereka adalah teman kita sendiri? Si Wu Zifu berkata, ketua jangan menyalahkanku karena telah banyak bicara. Menurutku, San Si bisa tunduk kepada ketua karena di antara mereka sendiri saling menyerang juga saling bersaing, hingga banyak yang terluka dan mati. Terpaksa mereka menurunkan Panji untuk istirahat dan mengumpulkan tenaga. Tapi mereka bukan orang baik-baik juga bukan ikan yang berada di dalam kolam. Mereka sudah cukup beristirahat dan juga telah mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba Long Hui Ji menanyakan sebuah kalimat, beberapa waktu ini telah terjadi peristiwa, seperti memaku boneka kain, darah yang mengalir, sesajen di jalanan. Semua ini adalah peristiwa yang tidak wajar. Apa pandangan rakyat kepadaku dan kepadaku Nuan Bang ini? Si Wu Zifu tidak bisa menjawab. Ye Pian Zou yang bicara, ketua telah bertanya, dan aku tidak berani berbohong. Sekarang anggota Kunuan Bang gelisah seperti anjing yang tidak memiliki majikan. Setiap kali orang-orang lewat selalu berkata bahwa Kunuan Bang tidak pernah mengumpulkan pahala maka Tuhan marah kepada Kunuan Bang. Karena itu banyak yang minta untuk mengganti posisi ketua, Long Hui Ji mengerutkan dahi dan berkata, tidak mengumpulkan pahala. Aku marga Long memang sudah membunuh banyak orang, tapi aku tidak pernah salah membunuh orang. Ye Pian Zou berkata lagi, tapi ketua Long dulu pernah bersalah kepada Putri Yan Huo. Kata-katanya belum selesai, wajah Long Hui Ji sudah menjadi merah. Tiba-tiba kedua tangannya mencengkram kedua pundak Ye Pian Zou. Kesepuluh jarinya sudah menancap ke dalam daging di pundak. Ye Pian Zou merasa sakit, rasa sakit membuatnya berkeringat dan wajahnya terus bergerak-gerak, tapi dia sama sekali tidak takut dan berkata lagi, ketua, aku lebih memilih mati bertarung daripada harus berbohong kepada ketua, nadi di sebelah pelinga Long Hui Ji terus meloncat dengan kencang. Tapi kesepuluh jari Long Hui Ji mulai melonggar. Setelah lama dia baru menepuk-nepuk pundak Ye Pian Zou dan berkata, baiklah, kedua matu Ye Pian Zou sudah penuh dengan air matu dan dia berkata, aku tahu aku sudah bicara tidak sopan, harap ketua memberikan hukuman, Long Hui Ji melayangkan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tapi putri, dia sudah meninggal, jangan bicarakan hal ini kepada nyonya kedua, Ye Pian Zou mengangguk, kemudian dia menundukkan kepala. Laki-laki di dunia persilatan walaupun sampai meneteskan air mata, dia tidak ingin sampai dilihat orang. Suara Long Hui Ji sedikit serak dan berkata lagi, menurut kalian titik orang-orang yang berniat mencabut dan mengganti posisi kunuan bang, kapan mereka akan memilih waktunya Ye Pian Zou dan Xiu Zifu saling memandang. Sikap Long Hui Ji sedikit sedih dan berkata, aku sudah bicara seperti ini, kalian terus terang saja, tidak apa-apa, akhirnya Xiu Zifu berkata, masih ada, masih ada dua hari lagi. Hari itu adalah hari ulang tahun kelima puluh ketua, Long Hui Ji mengangguk sambil melamaikan tangan, pergilah, kalian harus melakukan penjagaan dengan ketat. Mereka berani mencabutnya, wa Teng Si Wu dan Kan Tian Chong, aku takut kalau kalian, Xiu Zifu dan Ye Pian Zou memberi hormat. Kami akan berhati-hati, harap ketua bisa menjaga diri, baiklah, mengenai pesta ulang tahun ku, masih akan berlangsung seperti rencana semula. Musuh ingin kita menjadi kalang kabut, kita sengaja tidak, aku ingin melihat ada berapa laki-laki sejati yang berani datang dan mengikuti pesta kematian, ketua jangan bicara seperti itu. Walaupun yang datang adalah setan, kita pasti akan menyuruh setan itu di neraka berguling-guling hingga tidak bisa bangun, kata Xiu Zifu. Long Hui Ji menggulengkan kepala, bukan karena aku tidak mempercayai kekuatan dan kemampuan kalian, tapi musuh kita kali ini mempunyai suara begitu kuat. Sekarang Kun Wan Bang bisa dikatakan dalam keadaan hidup dan mati. Kematian seseorang tidak perlu disesalkan. Hanya saja Kun Wan Bang sudah tidak bisa lagi membela kebenaran dan menjaga keadilan serta bertanggung jawabkan kepada rakyat, sudah membuat guna-guna yang selama puluhan tahun tenggelan bangkit kembali tiga margasi saling membunuh, itu merupakan bahaya terbesar, dia berkata lagi, untuk pesta ulang tahun kali ini, walaupun tamu yang datang sedikit tapi tamu yang datang pasti bukan orang biasa. Jika salah satu tamu itu sudah datang, dia bisa membuat Kun Wan Bang bangkit kembali. Ye Pian Zou dan Ksyu Zifu bersama-sama bertanya, siapakah dia? Apakah dia adalah? Tadinya mereka ingin bicara, siapa yang mempunyai kemampuan begitu besar tapi begitu mendengar nama orang itu, kata-kata yang ingin mereka ucapkan ditelan kembali. Ji yang nan pendekar baju putih, Fang Zin Mei. Ksyu Zifu dengan senang berkata, pendekar baju putih, Fang Zin Mei, itu yang terbaik. Tapi entah kalau, Long Hui Ji tersenyum dan berkata, aku dan pendekar terkenal ji yang nan itu tidak saling kenai. Tapi Teng Si Wu bersahabat karib dengannya. Ketua Teng pernah mengajaknya datang ke pesta ulang tahunku. Waktu itu belum terjadi peristiwa seperti sekarang. Ketua Teng juga masih hidup, Long Hui Ji mengingat telah banyak jasa yang dilakukan oleh Teng Si Wu untuk Kun Wan Bang. Dia merasa sangat menyayangkan kematiannya yang tragis. Dia melihat 36 mayat yang bergelimpangan, yang terdepan adalah mayat Teng Si Wu dan Kan Tian Chong. Pada saat melihat mayat itulah tiba-tiba kertas minyak pembungkus mayat tampak bergoyang. Long Hui Ji tidak percaya dengan penglihatannya. Tapi mayat Kan Tian Chong berdiri. Sorot matanya hijau dan bengkak seperti siap meledak. Kesepuluh jarinya menusuk ke leher Long Hui Ji dan perut Ksyu Zifu. Perubahan terjadi begitu tiba-tiba. Long Hui Ji dengan cepat melenting ke belakang dan dia bisa menghindari tusukan jari itu. Dia menendang ke dada mayat itu. Tapi bersamaan waktu itu tangan kiri Kan Tian Chong sudah menusuk ke perut Ksyu Zifu yang tidak ada persiapan sama sekali. Kan Tian Chong yang ditendang terbang melayang sejauh beberapa meter. Terdengar suara gulu. Seperti seuntai mutiara yang terputus menangnya lalu jatuh berhamburan ke bawah. Ksyu Zifu juga sudah terjatuh ke bawah. Ye Pian Zhou benar-benar marah. Dia mendekat, tapi Kan Tian Chong sudah mati, benar-benar sudah mati. Wajahnya hancur, dan mengeluarkan nanah kental. Benar-benar menakutkan. Ksyu Zifu memegang perutnya dan terus berkeringat dingin. Dia berteriak, guna-guna, guna-guna Longhui Ji paling tahu, tendangannya tadi hanya membuat Kan Tian Chong terbang dan menjauh. Bukan karena tendangan maka Kan Tian Chong mati, tapi Kan Tian Chong benar-benar sudah meninggal. Ini merupakan tenaga gaib, membuat anak buahnya yang sudah mati menjadi pembunuh. Dan sebelum mati masih sempat membunuh orangnya sendiri. Kan Tian Chong dijuluki Jian Zheng Ren Xi, pedang telapak jari pisau, kedua telapak teangan dan kesepuluh jarinya sangat lihai. Jarinya lebih lancip dibandingkan pisau, lebih tajam dari pedang. Bisa membelah kayu tanpa menggunakan kapak. Jika sudah mengenai sasaran, apakah masih bisa tertolong? Memang tendangan Longhui Ji sangat cepat, tapi Ksyu Zifu sudah terkena setengah jurus jarikan Tian Chong. Waktu itu Longhui Ji sedang berpikir, tiba-tiba di belakang kamar terdengar teriakan, suara itu berasal dari pelayannya, Ksia Olu. Pelayan-pelayan di keluarga Long bukan sembelarangan orang. Jika bukan karena merasa sangat terkejut mereka tidak akan berteriak seperti itu. Apalagi teriakan itu berasal dari pelayannya yang bernama Ksia Olu yang tadi mengantarkan Liu Qingying kembali ke kamarnya. Begitu mendengar suara teriakan itu, Longhui Ji seperti seekor naga dengan cepat keluar. Begitu keluar, di tengah-tengah udara dia masih sempat berteriak kepada Ye Pian Zhou, lindungi ketua Ksyu. Teriakan itu baru habis, Longhui Ji sudah berada di depan pelayan yang masih tampak terkejut itu. Dia mencengkram pelayan itu dan membentak, ada apa dia melihat Liu Qingying tergeletak pingsan di bawah. Longhui Ji segera memapah istrinya. Dia juga mengalirkan tenaga dalam ketubuh Liu Qingying. Wajah pucat Liu Qingying mulai timbul warna merah. Ketika pelayan itu melihat ketua telah datang. Dengan gagap dia berkata, tadi ada seorang anak kecil. Anak itu berwajah orang tua. Kedua gigi taringnya panjang dan mencuat keluar. Dia berkata kepada Nyonya, karena takut pelayan ini tidak bisa bicara lagi. Dia mengatakan apada mengatakan, kalau ketua sudah membuat putri Yien Huo dan anaknya mati, sekarang anak itu menjadi setan. Dia masuk ke dalam perut Nyonya, dan reinkarnasi. Dia akan membunuh anak yang ada di dalam perut Nyonya. Setelah itu dia mendekati Nyonya, dengan gigi taringnya yang panjang. Dia menggigit, aku langsung berteriak, sorot mece Longhui Ji seperti kilat. Dia melihat ke sekeliling dan bertanya, mana siluman itu. Begitu aku berteriak, dia, dia langsung menghilang. Urat nadi di kepala Longhui Ji bermunculan dengan jelas. Otaknya sudah memikirkan sesuatu. Hal ini membuatnya sakit hati juga menyesal. Liu Qingying yang berada dalam pelukannya tiba-tiba bergerak-gerak. Dengan cepat Longhui Ji bertanya, Ying R, bagaimana keadaanmu sekarang? Kedua mata Liu Qingying tampak buyar dan tidak bersemangat. Dia bicara sepatah-patah kata, Kita, kita jangan menginginkan anak yang ada di perutku ini. Bagaimana setelah itu tangannya yang lemah memegang tangan Longhui Ji? Longhui Ji merasa tangan Liu Qingying seakan memegang hatinya, seperti jantung yang meneteskan darah. Longhui Ji sudah berusia 50 tahun, tidak memiliki putra juga putri. Bagainya menghadapi usia senja seperti sekarang, anak yang ada di dalam perutnya keduanya mungkin adalah satu-satunya keturunan yang ada. Sekarang tinggal dua hari lagi, dan hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-50. Memasuki musim semi, tapi udara masih terasa dingin. Sinar matahari terbenam menyinari sungai, membuat sungai yang sedang mengalir tampak begitu tenang. Seperti sebuah lukisan yang indah. Di dalam lukisan itu tampak banyak orang yang lewat. Ternyata air sungai masih membeku dan belum saatnya mencair. Di atas permukaan air ada es tipis tapi kebanyakan es itu sudah mencair, karena itu es tipis itu terapung di atas air. Karena terkena pantulan sinar matahari, air tersebut mengeluarkan cahaya indah. Cahaya pantulan air ini yang berwarna emas memancarkan ketenangan. Burung terbang tapi dengan cepat masuk lagi ke dalam semak-semak yang berada di sisi air. Perahu untuk menyeberangi sungai berada di seberang. Orang yang akan menyeberang sedang menunggu di sisi sungai. Wo Si Sui dan Sentaegong saat itu berada di sisi sungai. Wo Si Sui dengan serius melihat matahari yang akan terbenam juga melihat air yang sedang mengalir. Tubuhnya yang tinggi dan kekar, tiba-tiba bertambah sedih. Pasti bila pahlawan atau laki-laki sejati berkelahi, bertarung, bermain kecapi, menyanyi, mabuk, karena persoalan kecil yang dianggap orang lain sepele terus berkelahi. Demi kebenaran tidak takut kepala akan terputus dan menumpahkan darah. Semua ini mereka anggap sangat biasa. Tapi kadang-kadang pada saat melewati rumah-rumah, mendengar perempuan bermain kecapi dengan sedih, itu akan membuatnya merasa sedih. Atau berdiri di sisi sungai pada musim semi yang masih terasa dingin. Mereka para pahlawan gagah berani itu pun akan memikirkan banyak hal tentang masa lalu. Wosi Sui berpikir, sungai begitu indah mengapa di sisiku tidak ada perempuan cantik di mana aku bisa bersama dengannya menikmati pemandangan indah ini, yang ada malah si tua bangka sentai gong, dia melihat sentai gong. Sentai gong masih tetap bermata sipit, hidungnya pesek, di atas mulut masih menempel kumis putih, meloncat ke sini ke sana seperti seorang anak kecil. Wosi Sui benar-benar tidak mengerti, mengapa si tua bangka ini sejak pagi bicara terus. Sampai sore seperti saat ini pun masih terus bicara sendiri. Sentai gong masih berbicara. Aneh, mengapa sepanjang jalan banyak boneka kain yang dipaku oleh jarum? Orang yang dipaku? Beberapa hari ini pun bukan hari Yeulan, hari Yeulan jatuh pada tanggal 15 bulan 7 pada kalender Tiongkok. Katanya dalam beberapa hari itu semua roh orang yang sudah meninggal akan keluar maka orang-orang Tionghoa yang beragama Buddha selalu bersembahyang. Mengapa kota-kota yang kita lewati atau di jalan selalu banyak orang yang membakar titik uang-titik uangan titik untuk titik sembahyang? Mengapa dia melihat di sisi sungai sana ada dua orang yang sedang memasang lilin dan dupa untuk bersembahyang? Mulut mereka komat-kamit membaca doa. Nenek tua itu dengan pedang yang terbuat dari kayu memukul baju-baju yang terbuat dari kertas, baju-kertas untuk sembahyang. Koma nanmu Amitaba, nanmoguan Yein, usir siluman-siluman dan basmi siluman-siluman, sentai gong mendekatinya dan bertanya, Paman dan Bibi, mengapa di daerah sini selalu ada saja orang sedang bersembahyang? Memangnya ini hari apa, kakek dan nenek yang sedang bersembahyang itu melihat ada yang mengganggu upacara sembahyang mereka, maka mereka pun marah. Tapi begitu mendengar logat bicara mereka terasa dari luar daerah, mereka membalikan kepala untuk melihat. Ternyata yang bertanya adalah seorang pak tua berambut putih. Dengan hormat dia memanggil Paman dan Bibi kepada mereka. Maka kemarahan mereka pun agak meredah. Ternyata orang-orang desa sana senang dipanggil lauda, bila dianggil lau, berarti adalah menambah usia untuk orang yang dipanggil. Yang pasti mereka tidak tahu kalau sentai gong selalu menganggap dia masih muda. Segera nenek itu menjawab, kau pasti orang dari luar daerah, sekarang di sini banyak setan. Setelah itu dia memberi tanda dan dengan suara kecil berkata lagi, selama puluhan tahun di daerah sisi sungai ini tidak pernah ada babi yang terendam hingga mati. Tapi sebulan ini, orang yang naik perahu untuk menyeberang sungai sudah dua kali terguling dan sudah memakan korban tujuh sampai delapan orang. Sekarang sentai gong baru mengerti. Nenek dan kakek ini adalah pemilik perahu untuk menyeberangkan orang. Mengapa bisa terjadi seperti itu tanya sentai gong nyonya bos perahu itu tampak marah, karena dulu tuan besar long, telah membuat suatu kesalahan. Dia berani meninggalkan istri tuannya sehingga membuat istri tuannya meninggal. Istri tua tuan besar long adalah putri ya ien huo. Siapakah putri ya ien huo itu tanya sentai gong dengan aneh? Nenek itu merasa aneh. Sentai gong tahu kalau nenek itu pasti sudah mengetahui kalau mereka orang dari luar daerah, maka dia pun tidak banyak bicara lagi. Hanya meletakkan uang itu ke dalam tangan nenek dan berkata, uang ini adalah pemberianku kepada dewa. Nenek itu segera tertawa, jika untuk menyembahyangi dewa, tentu aku boleh mengambilnya. Nanti aku akan membelikan perlengkapan untuk bersembahyang dan aku akan berdoa untuk keselamatanmu. Aku lihat kau adalah orang jujur. Putri ya ien huo adalah putri tunggal yu ming wong, raja setan orang mati, yu ming wong sentai gong terpaku. Semua orang juga tahu kalau yu ming wong dari daerah Yunnan dan Guizhou, namanya Ksue Mengsan. Dia menguasai daerah Yunnan dan Guizhou. Dia mempunyai kekuatan get. Di tengah malam pedang bisa terbang sendiri untuk memunggal kepala orang. Dia juga ahli racun dan ilmu guna-guna. Dia bisa mencelakai orang juga bisa menolong orang. Dia juga bisa membuat orang tunduk dan mengabdi kepadanya. Dulu Sansi adalah anak buah yu ming wong. Si wu kio, si kong tui, dan si ka uksia o de ou, tiga orang itu adalah ketua cabang. Sampai yu ming wong mati, demi merebut kekuasaannya, mereka saling membunuh dengan segala kera. Ini adalah awal dari tiga perkumpulan dibangun Mao San Dong, Ren Teo Fan, Yu Ling San Si. Nenek itu sepertinya menyalahkan Sentae Gong karena tidak tahu apa-apa. Benar, semenjak yu ming wong meninggal, dan putri Yian Hiyo adalah putri satu-satunya. Sebenarnya yu ming wong membangun Kun Wan Bang untuk keturunan putrinya dan tuan besar Long, waktu itu dia sudah menjadi orang terkenal. Dia menikahi putri Yian Hiyo. Waktu itu nama Tuan besar sangat terkenal, tidak disangka laki-laki itu pun mempunyai sifat buruk. Dia menceraikan istri tuanya. Sekarang karma sudah membalas kepadanya, nenek itu seperti tersadar kalau nada bicaranya sedikit menyudutkan Long Hui Ji. Segera dia berkata lagi, Aku, aku hanya tahu sampai di situ. Tapi, Tuan besar Long sebenarnya sudah memberi kebahagiaan untuk rakyat di sini. Tapi semenjak putri Yian Hiyo pergi, nama baik Tuan Long jatuh. Apalagi sekarang terus terjadi kejadian yang begitu rumit. Semua orang melihat banyak tanggal lahir dan gambar Tuan Long dipaku di pohon. Katanya semua ini adalah pekerjaan putri Yian Hiyo, Jika bukan karena biksu-biksu di Ling Yian Si kesana kemari membantu sembahyang dan membaca ayat-ayat kitab suci, pasti masih akan memakan banyak korban. Setelah itu kedua tangan dikatutkan menjadi satu dan mulai membaca Amitaba ke belakang Sentai Gong. Sentai Gong dengan cepat membalikan badan untuk melihat, ternyata di belakangnya ada empat orang biksuni. Kedua tangan mereka dikatutkan menjadi satu. Dengan aneh Sentai Gong berkata, Ling Yian Si benar kata nenek itu, mereka adalah sepuluh dewi hidup, selalu sibuk membantu orang desa mengusir setan, ini adalah daerah perbatasan. Sentai Gong tidak mengenal orang-orang dunia persilatan di sini. Dia juga tidak begitu kenal dengan nama Ling Yian Si. Tapi dia pernah mendengar nama Ling Yian Si. Dia mempunyai perkiraan sendiri, semua ini pasti ada hubungannya dengan perkumpulan yang dipimpin oleh Sika Uksya Ode Owu. Terdengar nenek tua itu berkata lagi, semua tempat yang sudah disembahyangi oleh beberapa Buddha hidup ini tidak akan diganggu oleh setan lagi. Karena mereka adalah dewi yang turun dari langit atau Guan Yian yang sudah turun ke dunia ini, Sentai Gong mengangguk. Dia ingin melihat jelas para Biksuni yang akan menyeberangi sungai. Tapi hanya dalam waktu singkat keempat Biksuni itu sudah menghilang, hanya meninggalkan air yang bergelombang memantulkan cahaya emas. Perahu sudah mendekati darat. Waktu itulah Matusen Taegong menjadi bercahaya. Jembatan kayu untuk menyeberang, ternyata sudah banyak orang menunggu di sana. Di antara kerumunan orang itu karena mereka sudah mendengar kata-kata si nenek, mereka pun ikut mengobrol. Kebanyakan mereka menyalahkan Long Hui Ji karena sudah membuat Tuhan marah. Tapi di antara kerumunan orang itu, Sentai Gong melihat ada seseorang. Seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tertawa kepadanya dengan para selugu. Waktu itu di Matusen Taegong sudah tidak ada es yang terapung. Perahu, matahari terbenam, di otaknya pun tidak ada Putri Yan Huo, Yu Ling San Si, Yu Ming Wong, yang ada hanya tawa itu. Tawa itu benar-benar indah. Bab tiga gadis di pinggir sungai gadis ini berumur sekitar 13-14 tahun. Dia sangat cantik. Jika tertawa dua gigi depan terlihat sangat putih, pada saat dia melihat Sentai Gong dia membalikan tubuh, dia melihat Sentai Gong T sangat lucu karena itu dia tertawa. Gadis itu masih kecil, kulitnya putih dan terlihat agak pemalu. Rambutnya sangat panjang, pertama kali Sentai Gong melihat gadis itu, dia merasa seperti sudah lama mengenal gadis ini. Gadis ini juga merasa kalau dia telah berbuat tidak pantas dengan terus melihatnya, tapi dia sangat menyukai kakek itu. Kunisnya yang putih seperti uang perak tapi dia belum pernah memegang uang perak, sekali-kalinya dia dan neneknya menjenguk kakek. Di sebuah lemari tinggi besar milik kakek ada uang perak yang disusun sejajar demi sejajar. Tapi uang itu bukan milik kakeknya. Kakeknya hanya juru tulis di bank, semenjak kakeknya meninggal, dia tidak pernah melihat uang itu lagi, sampai-sampai yang bentuknya logam juga jarang dilihat. Karena merasa dia telah berbuat kurang sopan, dengan malu-malu dia menundukkan kepalanya. Dia berharap kakek ini tidak marah kepadanya, karena dia merasa kakek itu begitu baik, maka dia baru berani tertawa. Tapi sorot metu kakek itu masih terus melihatnya. Dia jadi merasa sedikit takut. Nenek itu tahu gadisnya yang bersalah. Dia pura-pura marah dengan suara keras berkata kepada cucunya, kau sudah tidak sopan dengan selalu tertawa, kau sedang mentertawakan apa. Malu jika nanti dilihat orang-orang, wajah gadis itu menjadi merah, dia tahu nenek itu tidak benar-benar marah kepadanya. Sentai Gong ingin ke sana untuk memberi tahu kepada nenek itu supaya jangan memarahi gadis kecil itu. Sentai Gong senang melihat gadis kecil itu tertawa. Walaupun matahari tidak bersinar, angin tidak berhembus, Sentai Gong berharap tetap bisa melihat tawa gadis itu. Karena hatinya sudah berkeinginan seperti itu, maka Sentai Gong benar-benar berjalan ke arah sana. Tiba-tiba ada sebuah tangan mendarat di atas pundaknya, hati Sentai Gong bergetar. Mengapa dia begitu ceroboh, jika musuh mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya bagaimana jadinya? Dengan cepat dia memegang na di tangan itu dan dengan cepat membalikan tubuh. Tampak Wosi Sui seperti melihat kepalanya bertanduk dan terus melihatnya. Wosi Sui bertanya, Apakah kau sedang demam tinggi Sentai Gong memarah dan berkata dengan ketus, kau yang demam? Wosi Sui tetap tidak percaya bahwa tidak terjadi sesuatu pada Sentai Gong. Dia berkata lagi, mengapa kau tidak jalan melalui darat malah berjalan ke dalam air? Begitu melihat Sentai Gong baru sadar dia sudah masuk ke dalam air sampai ke lututnya. Ternyata Sentai Gong ingin mendatangi tempat gadis itu. Dia berjalan lurus ke depan dan dia tidak tahu kalau semakin berjalan, air sungai itu semakin dalam. Karena itu dia merasa malu dan berkata, Aku, aku melihat ada seekor ikan besar, Wosi Sui melotot padanya dan berkata, Benarkah, apa seekor ikan? Duyung Sentai Gong mendengar lagi suara tawa gadis kecil itu. Perahu sudah mendekat dan sudah banyak yang naik untuk menyeberang. Para biksuni itu muncul lagi di antara kerumunan orang. Sentai Gong ingin ikut masuk ke dalam perahu itu tapi Wosi Sui menariknya dan bertanya, Kau naik perahu itu mau kemana? Sentai Gong menggaruk-garuk kepala dan menjawab, Aku ingin menyeberang ke sana kali ini Wosi Sui benar-benar merasa kepala Sentai Gong sudah muncul dua tanduk. Dan hidungnya telah tumbuh sebuah pohon jambu batu. Wosi Sui bertanya, Sejak kapan kau menjadi begitu taat kepada agama Buddha kau mengatakan apa tadi? Wosi Sui menggelengkan kepala dan menghela nafas berkata, Orang-orang yang menyeberang ke sana adalah mereka yang berniat untuk sembah yang ji seng niang niang yang ada di ling YINC. Untuk apa kau ke sana waktu itu pendayung perahu dengan tongkat bambunya mulai mendayung menjauhi sisi sungai. Perahu berputar di atas di gelombang air kuning, berjalan di sungai yang dipenuhi dengan kabut dan menjauh dari sana. Terakhir hanya terlihat titik hitam. Sentai Gong sudah tidak bisa melihat siapa saja yang ada di sana.